Hari ketiga dan keempat pasca lebaran, tol darurat Geringsing di Kabupaten Batang akan dioptimalkan. Menteri Perhubungan pun juga mengimbau pemudik untuk arus balik sebelum akhir pekan nanti. Terhitung tujuh hingga dua hari jelang Idul Fitri tahun ini, arus mudik di jalur utara mencapai 3.100.000 kendaraan. Terdiri dari 2.600.000 kendaraan roda 2 dan 400.000 kendaraan roda 4. Dibandingkan tahun lalu, arus mudik tahun ini dinilai relatif aman dan lancar. Antisipasi kepadatan di arus balik, jalan darurat Geringsing-Pemalang akan dioptimalkan pada hari Rabu dan Kamis atau hari ketiga dan keempat setelah lebaran. Hindari terjebak macet, pemerintah mengimbau pemudik untuk pulang sebelum akhir pekan nanti. Pada tanggal 1-2 itu semua akan menumpuk dan pada saat itu truk sudah beroperasi penuh. Kita memang mengusulkan, mengimbau agar saudaraku yang tercinta, kalau bisa pulanglah paling lama itu tanggal 29. Pasti belum macet ya, nanti kalau sudah tanggal 30 ini susah sekali.